Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicomannya Nah disini kita sekalian Mau kasih makan burung Di dalam kandang aviari Tapi sebelum kita masuk kandang aviari Kita mau kasih lihat Ayam kate Ini dia Yang jantan Ini baru dibawa pulang dari Sabang kemarin Di Sabang juga dijadikan Ayam hutan Karena di dekat kebun kami Itu ada ayam hutan Apa ya Ayam hutannya Cukup Galak ya Untuk Ayam kate nya Jadi Rencana kita mau mikat ayam itu Tapi belum tau kapan Tapi masih Itu masih dipantau juga sama orang tua saya ya Lagi dipantau juga sama orang tua Biar gak Piggy ke arah lain Nah ini ayam kate dari Sabang Baru Sampai kemarin ya Kemarin kita gak sempat buat video Nah Ini belum kita kasih makan Ya Ini saya baru bangun Rencananya Saya hari ini mau berangkat Ke luar kota Nah ini ada juga Anak ayam bangkok Ini kemarin sempat hilang Empat ekor ini Sempat hilang Alhamdulillahnya Selam Selam satu bulan Dan Dia kembali ke rumah Nah ini ada ayam bangkok Jantan kita Seperti Biasa ya Sudah Ditawar Cuman ya harganya belum cocok Teman-teman Harganya belum cocok Nah Ini ada burung puter juga Sudah nulur lagi Teman-teman Cuman Tadi pagi pecah Gak tau telurnya kemana Tadi pagi pecah Nah ini Belum saya isi juga Makanan dia Tinggal dikit lagi Airnya pun tinggal dikit lagi Bentar lagi saya isi Nah Saya tinggalin burung Teman-teman Itu ada ayam pantau juga Teman-teman Itu orang tua Karena orang tua juga suka Hobi Apa ya Hobi ayam sama burung juga Teman-teman Jadi Dibantu sama orang tua Untuk mantau-mantau Hewan peliharaan saya Nah ini kandangan Kandang kosong Sebenarnya di dalam rumah Juga ada burung Ya teman-teman Cuman kita fokus Ke dalam kandang aviari aja Nah ini Betina kate ya Dan disini juga ada Jantan satu ekor lagi Nah ini dia Ini yang Paling super-super galak Di desa kami Nah Dan ini juga ada Ini sudah mulai dewasa ya Ini sudah ada Bulu Mutasinya Ini Sudah ada Bulu mutasinya Oke teman-teman Ini kita langsung Ke dalam kandang aviari ya Karena ini Kita bentar lagi Jam 10 Gerak dari rumah Karena tadi malam Teman-teman Pada WA saya ya Kawan-kawan saya Pada WA saya Ini kita masuk dulu Nah ini teman-teman Tadi pada WA saya Katanya jam 10 Kita sudah gerak Rencana tadi Kemarin itu Sorry ya Jam 3 Gerak Cuman Kawan-kawan pada Takut semua nanti Lewat gunung Yang lumayan Apa ya teman-teman Lumayan Angker ya Jadi orang ini Ajak Pagi Jadi lewat gunung itu Minimal ya jam-jam 10 malam lah Oke teman-teman Ini saya mau kasih Ini pada datang Nah pada datang Kita kasih dulu Karena ini Sudah pada nunggu juga Ini teman-teman Ini burung Pada data Semua Nah Nah disitu Ada burung poksai Mau deketin kita Cuma belum berani Ini dia Burung poksai Di deket sana Juga ada burung perkutut Apa nih Sudah kukur Sudah kukur Sudah kukur Sudah kukur Yang lain Teman-teman Kurang nampak Yang lain Teman-teman Kurang nampak Karena Sudah Kayunya Sudah sangat Rantingnya Ini sudah Sangat lebat Jadi burungnya Kurang nampak Teman-teman Nah Jadi Yang nampak Ya Itu yang kita Videoin Teman-teman Di atas Paling Ujung sana Juga ada Sebenarnya Cuma Tidak nampak Tertutup Sama daun Jadi ya Udah Teman-teman Ini Di bawah Sudah ada Puyuh Sudah pada Mendekat Cuma Lada kita Jadi dia Kurang berani Turun Ini ada Burung punai Burung punainya Sudah sangat Birahi Teman-teman Cuma Tidak ada Betina Betinanya Tidak ada Teman-teman Kita sudah Bersah cari Kebanyakan Yang dijual Di toko Jantan semua Teman-teman Ini Kita mau Biarkan dulu Burung ini Pada mau makan Turun Berupada Sudah turun Ini Poksai Teman-teman Orang lebih kenal Dengan nama Poksai Mandarin Poksai Itu Teman-teman Banyak jenis Teman-teman Jadi Bukan satu Jenis Yang bilang Ini Poksai Jambul Poksai Rembo Bukan Ini Poksai Mandarin Teman-teman Kalau Poksai Jambul Kepalanya Warna Putih Teman-teman Sudah pada Makan Oke Teman-teman Ini Saya Mau Biarin Burung Makan Dulu Ya Karena Saya Pun Harusnya Siap Sekarang Mau Berangkat Sudah Jam 9 Sekalian Saya Kasih Pakan Untuk Burung Yang Disana Lagi Burung Puter Belum Saya Kasih Makan Jadi Teman-teman Videonya Cukup Sampai Disini Dulu Sekian Dari Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh